Ya pemirsa, Wakil Wali Kota Jambi Maulana membuka secara langsung pelatihan manajemen dan penanganan kasus yang diikuti oleh berbagai kalangan instansi vertikal di lingkup pemerintah kota Jambi. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Jambi Maulana menegaskan bahwa pemerintah kota Jambi berkomitmen dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Selasa 14 Juni 2022 pagi, Wakil Wali Kota Jambi Maulana membuka pelatihan manajemen dan penanganan kasus atau DAK bertempat di salah satu hotel ternama di kawasan kota Jambi. Dalam acara ini, Wakil Wali Kota Jambi Maulana menyampaikan tentang pelindungan terhadap anak, di mana kekerasan pada anak banyak terjadi di beberapa tempat khususnya di wilayah kota Jambi. Dalam kesempatan tersebut, dirinya juga menghimbau kepada para orang tua agar dapat mendidik anak-anak mereka dengan hal-hal yang positif. Hal ini bertujuan agar tumbuh kembang anak menjadi lebih baik. Dirinya juga mengatakan pemerintah kota Jambi berkomitmen dalam menangani kasus kekerasan pada anak dengan menerapkan sistem penanganan yang holistik supaya kasus kekerasan pada anak dapat segera terselesaikan dengan baik. Penanganan yang sangat baik yaitu manajemen dan penanganan kasus yang berkaitan dengan kekerasan terhadap anak. Karena ini adalah amanah dari peraturan daerah kita tentang pelindungan terhadap anak dan peraturan wali kota mengenai kota wali anak. Hari ini kita mendapatkan materi dari pusat, dari SIFT, dari Cinder, berkaitan dengan modul penanganan terhadap anak. Untuk pemahaman kita dimulai dari apa itu kekerasan pada anak. Karena kasusnya seperti gunung es yang muncul sedikit, banyak kekerasan yang tidak kita ketahui. Bahkan pelaku kekerasan sendiri tidak paham bahwa itu adalah kekerasan. Karena kekerasan itu sangat luas. Tidak hanya fisik yang sementara ini dipahami, banyak orang dalam fisik. Fisik, seksual, buli, dan lain-lain itu banyak sekali jenis-jenis kekerasan yang memberikan dampak buruk terhadap masa depan anak. Misalnya kekerasan dalam rumah tangga ya. Suami dengan istri menjadi kekerasan. Anak di bawah umur melihat itu menimbulkan trauma yang mendalam dalam alam bawah sadarnya. Yang kemudian ini menjadi bibit-bibit potensi terjadi anak-anak yang melakukan kekerasan kembali.